Lembah berdarah jelit tujuh. Pelan-pelan Hei E. Kang mengalihkan sorot. Matanya ke sekitar situ, tampak seorang perempuan setengah tua yang berdan dan jalan-berjalan mendekati Hei E. Kang, lalu bertanya sambil tersenyum. Sawya, apakah kau datang untuk minum arak sambil mencari kesenangan? Oh tidak, tidak, aku, aku, saking gelagapannya sampai untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun dapat dilanjutkan. Perempuan setengah tua kembali tertawa. Sawya tak usah sungkan-sungkan, tempat ini adalah tempat hiburan yang paling bebas, setelah sampai di sini apapun boleh kau perbuat sekehendak hatimu, apa sih yang mesti dimalukan? Setelah mendengar ucapan tersebut, Hei E. Kang segera berkata semakin gelisah. Aku-aku datang untuk mencari seseorang. Kembali perempuan setengah tua itu tertawa misterius, tukasnya dengan cepat. Aku tahu kau memang datang untuk mencari orang, mari ku carikan seorang yang pasti akan cocok dengan seleramu, tanggung kau akan merasa amat puas. Tidak menanti jawaban dari Hei E. Kang lagi, segera serunya dengan lantang. Pekto, ada tamu. Dari balik gedung belakang terdengar seseorang menyahut dengan suara yang merdu. Ibu, aku telah datang. Pintu tirai disingkap orang, seorang gadis sambil membopong alat priepat telah munculkan diri, dengan langkah gemulai dia berjalan menuju ke hadapan Hei E. Kang kemudian setelah memberi hormat katanya. Aku yang rendah Pekto, menjumpai Kongcu. Dengan perasaan kaget Hei E. Kang mundur dua langkah ke belakang, saking gelisahnya selembar wajahnya berubah menjadi merah padam. Germo itu segera mengerlingkan matanya memberi tanda, lalu berkata pula. Tengah malam sudah lewat, Lonio tak akan mengganggu kalian berdua lagi. Habis berkata dia lantas membalikkan badan dan berjalan masuk ke ruang dalam, saking gelisahnya bukan saja selembar wajah Hei E. Kang berubah menjadi merah padam bahkan keringat dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, Menghadapi gadis yang memegang alat pipa ini dia menjadi gelagapan dan untuk sesaat tak tahu apa yang bisa dilakukan. Perempuan itu tertawa ringan, tegurnya dengan merdu, apakah Kongcu tidak tertarik denganku? Perkataan ini segera menyadarkan kembali Hei E. Kang dari lamunannya, ia mengangkat kepalanya, terasa olehnya perempuan yang berada di hadapannya itu mempunyai daya tarik yang sangat merangsang serta kehangatan yang bisa membuat orang berkeringatan, betul-betul seorang perempuan muntok yang sudah matang dan penuh berpengalaman. Nona aku datang untuk mencari orang akhirnya Hei E. Kang berbisik sambil tertawa getir. Bukan mencari aku bukan. Perempuan muda itu tertegun, lalu terkulum senyuman yang memikat hati di ujung bibirnya, ia berkata. Tempat ini tidak seluas untuk berbicara, bila ingin berbincang-bincang ayolah berbicara di dalam saja. Selesai berkata dengan langkah yang lemah gemulai dia segera membimbing Hei E. Kang memasuki sebuah kamar dan menguncinya dari dalam. Kamar itu amat bersih dengan perabot yang amat sederhana tapi indah selain pembaringan, terdapat pula perabot untuk duduk, almari dan lain sebagainya. Perempuan itu segera menarik keluar sebuah bangku sambil katanya. Silahkan duduk Kongcu. Dengan perasaan ragu Hei E. Kang duduk di kursi yang telah disediakan itu. Kongcu ingin makan apa tanya perempuan itu lagi sambil tertawa. Bagaikan duduk di atas jarum yang runcing sahut Hei E. Kang agak tergagak. Aku tidak ingin makan, aku hendak mencari orang melihat dari sikap Hei E. Kang yang panik dan tak tenang. Perempuan itu segera tahu kalau si anak muda itu adalah seorang pemuda yang baru pertama kali ini datang berkunjung ke sana. Maka setelah tertawa Getiria bertanya, kau ingin mencari siapa? Apakah di tempat ini terdapat seorang perempuan yang bernama K. H. O. Sohtin? Tidak ada. Gejolak emosi Hei E. Kang yang hampir mencapai pada puncaknya itu segera mengendor kembali sehabis mendengar jawaban tersebut, matanya terbelalak lebar bagaikan genta, lalu tegasnya lagi. Benar-benar tak ada? Sungguh tidak ada, aku tidak membohongi kau. Hei E. Kang memang sekejap ke arah perempuan itu, kemudian gumamnya lagi. Tapi aku telah mendengar nyanyian tersebut, pasti dia yang membawakan lagu itu. Kongcu, lagu apa yang kau maksudkan? Lagu putus cinta? Lagu putus cinta? Belum pernah ku dengar lagu tersebut. Aku tahu seorang di antara kalian yang berdiam di sini dapat menyanyikan lagu tersebut, baru saja ku dengar lagu itu berasal dari gedung ini. Paras muka perempuan itu agak berubah segera ujarnya lagi. Apakah kau dapat membawakan lagu itu? Coba kau nyanyikan untukku, sebab keempat puluh orang kakak. Beradik yang tinggal di sini hampir semuanya dapat membawakan lagu ini. Sekali lagi Hei E. Kang merasakan emosinya bergolak keras, dia mengambil alat paipa itu dari tangan perempuan tersebut lalu membawakan lagu putus cinta. Irama lagu yang memedihkan hati meneraikan air matanya, entah sudah berapa banyak air matel lelaki yang telah dicucurkan Hei E. Kang demi lagu tersebut? Sekarang, mengikuti irama lagu yang dibawakannya, kembali air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Orang yang putus cinta, benar-benar suatu kejadian yang mengenaskan. Selesai membawakan lagu itu, Hei E. Kang bertanya dengan sedih. Pernahkah Nona mendengar lagu ini? Belum selesai Hei E. Kang berkata, mendadak. Tuk, tok, tok. Terdengar seseorang mengetuk pintu, disusul suara seorang perempuan bergema datang. Enci yang mana berada di dalam? Munculnya suara teguran yang sangat tiba-tiba ini segera menggetarkan hati pekto serta Hei E. Kang. Terdengar perempuan itu balik bertanya, Aku adalah pekto, siapakah kau? Aku adalah peling, enci pekto, barusan apakah kau yang membawakan lagu? Bukan, jawab pekto lalu dengan wajah berseri ia berkata kepada Hei E. Kang, Kongcu, aku seperti mendengar adik pekling pernah membawakan lagu ini. Benarkah itu seru Hei E. Kang dengan wajah berubah? Ya benar, memang dia. Tidak sampai pekto menyelesaikan perkataannya, Hei E. Kang telah melompat ke depan dan siap membuka pintu tersebut, Tapi sebelum tangannya menyentuh pintu, tiba-tiba hatinya terasa berdebar sangat keras. Andai kata orang yang mengetuk pintu ini benar-benar adalah K. H. O. Sohtin, Apa yang akan diperbuatnya? Berpikir sampai di situ, serta Merta Dia menarik kembali tangannya yang telah siap membuka pintu itu, Dia berharap perempuan yang mengetuk pintu adalah K. H. O. Sohtin, Tapi dia pun berharap perempuan itu bukan K. H. O. Sohtin. Ia percaya K. H. O. Sohtin tak akan mengambil jalan sesat dengan menjadi pelacur di tempat ini, Dalam anggapannya K. H. O. Sohtin adalah seorang gadis yang suci bersih dan tak ternoda. Pelan-pelan tangannya diturunkan kembali ke bawah. Hei-e, Kang tidak mempunyai keberanian untuk membuka pintu, Dia tidak berharap bisa melihat perempuan ini sebagai kekasih yang dicintainya selama ini, K. H. O. Sohtin. Setelah menghela nafas sedih akhirnya dia berjalan kembali ke tempat duduknya. Pekto yang menyaksikan kesemuanya ini menjadi sangat keheranan, Ia tidak mengerti apa sebabnya pemuda tersebut berbuat demikian, Apa yang ditakuti olehnya? Semuanya itu, perempuan yang berada di luar pintu telah menegur lagi. Suci Pekto, siapa yang memainkan lagu tersebut? Dia adalah seorang kongcu. Seorang kongcu suara perempuan itu kedengaran. Agak kaget. Ya benar. Sekarang dia berada di dalam kamar benar. Enci Pekto, kau ingin masuk kemari? Yee-e, tolong bukakan pintu untukku. Pekto segera bangkit berdiri dan membukakan pintu baginya. Hee-e Kang tak berani mengangkat kepalanya, Di akuatir apa yang terlihat di hadapannya benar-benar adalah K.H.O. Sohtin. Pintu dibuka, seorang perempuan berjalan masuk ke dalam, Dia adalah seorang perempuan yang berdan dan tebal, Menyolok genit dan penuh dengan mutiara dan permata. Ketika sorot mata Pekling menyentuh wajah Hee-e Kang, Mendadak saja. Ak-a-ah ia berseru tertahan, Wajahnya berubah dan tubuhnya mundur selangkah ke belakang dengan perasaan terperanjat. Di saat perempuan itu berseru tertahan, Hee-e Kang telah mendongakan pula kepalanya, Sorot matanya dialihkan pula ke atas wajah Pekling. Berdebar keras jantung Hee-e Kang waktu itu, Dia merasa amat tegang dan gelisah, Keringat dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Tapi kemudian ia menghembuskan napas panjang sambil berpikir di dalam hati. Terima kasih langit, Terima kasih bumi Ternyata dia bukan K.H.O. Sohtin yang sedang kucari. Tapi perempuan yang bernama Pekling itu justru membelalakan matanya lebar-lebar Serta mengawasi wajah Hee-e Kang tanpa berkedip. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi jidatnya, Ditingjau dari tubuh serta tangannya yang gemetar keras, Dapat diduga betapa tegang dan paniknya perempuan itu. Hee-e Kang telah melihat bahwa perempuan itu bukan K.H.O. Sohtin, Lantas apa sebabnya perempuan itu justru tampak tegang dan panik. Dengan langkah yang pelan dia maju ke depan, Tetapi langkahnya nampak gemetar keras. Ia berjalan langsung menuju ke hadapan Hee-e Kang lalu setelah menenangkan hatinya yang bergolak ia bertanya. Tolong tanya, apakah Kong Cu yang telah membawakan nyanyian barusan? Benar, sahut pemuda itu, Lalu sambil menatap wajah pekling dengan sorot metu yang tajam ia bertanya pula, Aku dengar kau pun dapat menyanyikan lagu tersebut, Benarkah demikian? Sekali lagi paras muka perempuan itu berubah hebat, Sambil menggertak giginya kencang-kencang ia menyaut. Ya, aku memang bisa. Siapa yang telah mengajarkan lagu tersebut kepadamu desak Hee-e Kang dengan perasaan tegang. Seorang perempuan, dimanakah dia sekarang? Entahlah, tiba-tiba air mata membasai kelopak mata pekling yang jeli. Mungkin dia berada jauh sekali jauh di ujung sana. Belum selesai berkata dia telah membalikan tubuhnya dan berkata kembali. Enci pekto tolong pesankan hidangan dan arak untukku. Di saat dia membalikan tubuh inilah, air mata yang telah mengembang dalam kelopak mata akhirnya jatuh bercucuran, tapi Hee-e Kang tidak menyaksikan kesemuanya ini sebab perempuan itu telah berdiri membelakanginya. Sebaliknya pekto nampak tertegun, lalu serunya tanpa sadar, pekling. Pergilah, pesankan hidangan dan arak untukku. Pekto segera membalikan badan dan berjalan keluar dari situ. Hee-e Kang yang melihat hal ini segera berseru dengan gelisah. Aku sudah bersantap, kau tak usah memesan apa-apa, aku hanya datang untuk mencari orang. Tapi pekto telah pergi meninggalkan tempat itu. Dengan suatu gerakan seakan-akan tanpa sengaja, pekling membuang air matanya kemudian dia baru bertanya lagi. Bolehkah aku yang rendah mengetahui siapa nama Kongju? Aku bernama Hee-e Kang. Sekali lagi paras muka perempuan itu berubah sementara air matanya jatuh bercucuran lagi membasai wajahnya. Hee-e Kang, hee-e Kang, ia bergumam. Suara tersebut seperti orang yang sedang bergumam, tapi seperti pula orang yang sedang berseru dengan penuh kepedihan ohdian, nama tersebut telah lama terukir di. Dalam hatinya, terukir sangat dalam. Sesungguhnya perempuan ini memang tak lain adalah K.H.O. Sohtin, kekasih yang dicintai Hee-e Kang selama ini. Ia mengenalinya dalam pandangan yang pertama tadi. Ia sudah mengenalinya, dia tahu lelaki yang berada di hadapannya sekarang adalah Hee-e Kang, kekasihnya yang telah lama berpisah. Hee-e Kang sama sekali tak berubah, tapi K.H.O. Sohtin telah banyak berubah. Dulu dia tidak pernah memakai beda atau gincu, dia masih merupakan seorang gadis dusun yang memelihara dua kepang panjang. Tetapi sekarang dia memakai beda dan gincu yang tebal, rambutnya yang disanggul penuh dengan tusuk kode yang mahal intan permata menghiasi tubuhnya, dia telah berdandan sebagai seorang pelacur yang genit dan jalang. Dandanannya yang begitu menyolok membuat Hee-e Kang tidak dapat mengenalinya lagi. Ia telah berubah, sedemikian rupa sampai Hee-e Kang pun tak dapat mengenalinya lagi. Yeaa, walaupun mereka telah saling bersuhamuka, walaupun mereka telah bertemu kembali, namun pertemuan itu bagaikan perjumpaan orang yang tak dikenal. Hee-e Kang tak akan tahu kalau perempuan berdandan genit dan jalang yang berada di hadapannya sekarang tak lain adalah perempuan yang pernah menghadiahkan lagu putus cinta kepadanya. Tapi perempuan itu mengenalinya, lelaki yang berada di hadapannya tak lain adalah Hee-e Kang yang telah berpisah dengannya empat tahun berselang. Dia ingin sekali menjatuhkan diri ke dalam pelukannya, mengutarakan rasa rindu dan kangennya sejak berpisah, tapi ia tidak berani berbuat demikian, dia malu dan rendah diri. Benar-benar suatu peristiwa yang tragis dan mengenaskan hati. Sepasang kekasih yang telah lama berpisah akhirnya harus bertemu kembali dalam suasana yang berbeda, meski telah bersuah, namun perjumpaan mereka amat mengibahkan hati, seorang dapat mengenali tapi yang lain tidak. Ya bagaimana mungkin Hee-e Kang dapat mengetahuinya? Di dalam anggapannya K.H.O. Sohtin adalah seorang kekasih yang suci bersih tanpa noda, bagaimana mungkin ia dapat menduga kalau kekasihnya yang suci bersih ini dapat berubah menjadi pelacur yang genit dan jalang? Ia telah mengubur rasa sedih dan dukanya selama empat tahun, bagi pandangan sepasang kekasih seperti mereka, empat tahun adalah suatu jangka waktu yang amat panjang. Perpisahan selama empat tahun membuat mereka saling merindukan, di saat mereka telah bersuah kembali, rasa rindu. Tersebut justru tak dapat dilampiaskan keluar, yaa kejadian semacam ini memang amat mengenaskan. Sobat, pernahkah Anda mengalami kejadian semacam ini? Seandainya kau pernah menjumpai peristiwa demikian, maka kau tentu dapat merasakan bagaimanakah perasaan K.H.O. Sohtin saat ini. Pelan-pelan Hee-e Kang bangkit berdiri, ditatapnya K.H.O. Sohtin sekejap lalu katanya, Nona, aku harus pergi dari sini. Kembali K.H.O. Sohtin merasakan hatinya amat sakit seperti ditusuk-tusuk dengan jarum, kalau bisa dia ingin sekali menjatuhkan diri ke dalam pelukan Hee-e Kang dan memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah K.H.O. Sohtin. Tanpa sadar ia berdiri serta menghalangi jalan perginya, ujarnya sambil tertawa getir. Kongcu, mengapa kau harus tergesa-gesa? Apakah kau tak ingin mengetahui di manakah perempuan yang kau cintai itu sekarang berada? Kau pernah berjumpa dengan perempuan itu tanya Hee-e Kang sambil tertawa getir. Setiap patah kata yang diucapkan pemuda tersebut disambut K.H.O. Sohtin bagaikan tusukan jarum yang amat menyakitkan hati, yang membuat hatinya sakit dan melelehkan darah. Ia menggertak giginya kencang-kencang untuk menahan gejolak emosi di dalam hatinya, lalu menyaut. Ya benar, aku pernah berjumpa dengannya, bertemu tanpa sengaja, waktu itu dia mengajarkan lagu putus cinta tersebut kepada aku. Mengapa dia harus berbuat begini? Oha, tidak seharusnya dia ajarkan lagu tersebut kepada perempuan lain. Kau masih mencintainya K.H.O. Sohtin bertanya lagi sedih, sementara air matanya jatuh bercucuran dengan derasnya. Tentu saja, sahut Hee-e Kang sambil mengangkat kepalanya, aku sangat mencintainya. Tiba-tiba pemuda itu kaget, ia tak habis mengerti apa sebabnya perempuan yang berada di hadapannya ini melelahkan air matu dengan begitu sedih. Mengapa, mengapa kau menangis? Oha, hatian! Apakah dia tak tahu mengapa K.H.O. Sohtin menangis dengan sedih? Sudah banyak tahun ia mendambakan perkataan tersebut, sudah lama ia berharap Hee-e Kang akan menyampaikan ucapan aku cinta kepadamu di hadapannya. Dan sekarang ia telah mendengarnya, apa yang diharapkan telah tercapai? Suaranya masih kedengaran seperti dulu, begitu halus lembut, hangat dan penuh pancaran cinta kasih. Tapi segala sesuatunya telah berubah, sekarang ia sudah tak dapat menikmati lagi kelembutan ucapannya, ia tak mungkin merasakan cinta kasih dari pemuda itu, bayangkan saja, bagaimana mungkin hatinya tidak pedih? Bagaimana mungkin air matanya tidak jatuh berlinang? Pelan-pelan K.H.O. Sohtin menyekai matanya, lalu berkata, tidak, aku hanya teringat dengan beberapa masalah yang sangat tidak berkenan di hatiku, harap Hee-e Siang Kong Su di memaafkan. Aku tak akan menyalahkan kau, kata Hee-e Kang sambil tertawa hambar, aku hanya ingin bertanya kepadamu, perempuan yang pernah kau jumpai itu, maksudku perempuan yang telah mengajarkan lagu putus cinta kepadamu itu siapa? Apakah dia memberitahukan namanya? Y.A.A., dia mengaku bernama K.H.O. Sohtin. Betul, dia memang bernama K.H.O. Sohtin. Hee-e Kang bergumampalan, tahukah kau, apakah dia masih hidup? Mungkin dia sudah mati, mungkin juga belum. Banyak persoalan di dunia ini yang tak dapat diduga orang, bukan begitu? Y.A.A. Benar. Kembali perempuan itu tertawa pedih, dia pun memberitahukan kepadaku bahwa ia punya seorang kekasih yang amat dicintainya, kekasihnya itu bernama Hee-e Kang. Tanda seru. Perkataan yang sangat bertentangan dengan isi hatinya ini membuat K.H.O. Sohtin merasa lebih tersiksa, lebih menderita namun dia tak ingin kekasih yang dicintainya ini tahu kalau dia telah berubah, berubah menjadi seorang pelacur. Aku merasa amat bersalah kepadanya, Hee-e Kang tertawa getir, tapi pada suatu hari aku tentu akan pergi mencarinya, tentu saja bila dia belum mati. Seandainya dia sudah berubah? Berubah? Y.A.A. Maksudku seandainya dia sudah berubah menjadi perempuan macam aku? Hee-e Kang merasa amat terkejut, serunya tanpa terasa, tidak mungkin, tidak mungkin dia berubah, aku tidak percaya. Y.A.A. Dia tak mungkin berubah, K.H.O. Sohtin bergumam lirih. Dalam bayanganmu dia memang selamanya suci bersih tanpa noda, bersediakah kau memainkan lagi sebuah lagu putus cinta untukku? Tidak, Hee-e Kang mengheleng, lagu itu telah membuat mencucurkan air mata berulang kali, aku tak ingin mendengarnya lagi. Lalu setelah tertawa getir, terusnya, aku harus pergi sekarang, biarpun aku gagal bertemu dengannya, tapi perjumpaanku denganmu membuat aku berhasil membuktikan satu hal yakni dia belum mati, aku akan mempertahankan hidupku baginya, aku harus bertemu sekali lagi dengannya. Apakah dikarenakan kau masih mencintainya benar, selama empat tahun yang amat panjang ini, aku belum pernah melupakannya. Kalau memang begitu, apa sebabnya kau tidak pulang untuk menengoknya seru K.H.O. Sohtin sambil tertawa dingin? Kembali Hee-e Kang tertawa getir. Sebab aku tidak mempunyai keberanian lagi untuk pulang menjumpainya, aku, aku telah melakukan suatu perbuatan yang amat bersalah kepadanya. Apa yang telah kau perbuat tanya perempuan itu terperanjat. Aku telah dipaksa untuk kawin dengan perempuan lain. Apa dengan wajah terperanjat K.H.O. Sohtin melompat bangun, sinar matanya berapi-api, kau telah kawin dengan perempuan lain? Ya benar, aku telah kawin dengan perempuan lain, itulah sebabnya aku tidak mempunyai keberanian lagi untuk pulang menengoknya. Belum lagi perkataan dari Hee-e Kang selesai diucapkan, K.H.O. Sohtin telah merasakan luapan emosi yang tidak terkendalikan lagi di dalam dadanya. Tiba-tiba saja dia mengayunkan telapak tangannya dan, blook sebuah tamparan keras telah bersarang telak di wajah Hee-e Kang. Tamparan itu datangnya sama sekali di luar dugaan Hee-e Kang, saking kagetnya dia mundur selangkah. K.H.O. Sohtin sendiri pun nampak tertegun seolah-olah tamparan yang telah ia lakukan terhadap Hee-e Kang barusan, dilakukan olehnya di luar sadar. Setelah tertegun berapa waktu, dengan berubah Hee-e Kang melotot sekejap ke arah perempuan itu dengan penuh amarah, bentaknya keras-keras. Mengapa kau menamparku? Hawa napsa membunuh memancar keluar dari balik matanya, diawasinya wajah K.H.O. Sohtin yang pucat karena kaget itu tanpa berkedip. Tiba-tiba saja K.H.O. Sohtin merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, tanpa sadar dia mundur terus ke belakang, sementara mulutnya menjawab agak tergagap, aku, aku membencimu. Hee-eh, 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 atas dasar apa kau membenciku jengek Hee-e Kang sambil tertawa dingin. Sebab kau telah melakukan perbuatan ik menyakiti hati K.H.O. Sohtin, dengan penuh penderitaan ia menantimu selama dua tahun, sebaliknya kau justru kawin dengan orang lain. H.M.M., lalu atas dasar apa kau memukulku? Kau adalah seorang lonte yang menjadi santapan orang banyak, kau tidak berhak menamparku. H.M.M. Andai kata aku tidak memandang pada wajah K.H.O. Sohtin yang pernah kenal dengan dirimu saat ini juga kubunuh kau. Selesai berkata, tanpa menengok sekejap lagi ke arahnya pemuda itu segera membuka jendela dan melayang keluar dari sana. Kata-kata Hee-e Kang yang amat menusuk hati itu, terutama ucapan kau adalah seorang lonte yang menjadi santapan orang banyak benar-benar menghujam perasaan K.H.O. Sohtin. Sekujur badannya segera gemetar keras, pandangan matanya menjadi gelap, tubuhnya gontai dan hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah. Semua pengharapannya kini sudah musnah. Tak tahan lagi dia menangis terseduh-seduh, sayang Hee-e Kang sudah tak mendengar isak tangisnya lagi, dia pun tak pernah tahu kalau orang yang dimakinya sebagai lonte yang menjadi santapan orang banyak itu bukan lain adalah kekasih hati yang dirindukan selama ini. Begitulah hubungan antara manusia dengan manusia, sepanjang hidupnya dia hanya tahu mencintai K.H.O. Sohtin seorang, tapi K.H.O. Sohtin telah berubah sedemikian rupa sehingga dia sendiri pun tak dapat mengenalinya lagi. Sudah jelas peristiwa ini merupakan sebuah tragedi yang memilukan hati, dua orang lawan jenis yang saling mencintai ternyata tak dapat saling mengutarakan perasaannya. Isak tangis yang memilukan hati membuat orang lain turut terharu dan beribah hati tapi sayang Hee-e Kang yang menderita karena cinta, justru telah pergi dari sana. Di saat Hee-e Kang berlalu dari ruang tersebut itulah, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin bergema memecahkan keheningan, lalu tampak sesosok bayangan manusia menyelingap masuk ke dalam ruangan itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Gerakan tubuh dan bayangan hitam itu cepat sekali, sayang Hee-e Kang sudah berada puluhan kaki jauhnya dari tempat semula dan sama sekali tidak tahu bahwa setelah kepergiannya ada orang telah menyelingap masuk ke ruangan tersebut serta melarikan K.H.O. Sohtin. Dalam pada itu Hee-e Kang telah kembali ke rumah penginapannya, namun di sana ia tidak menjumpai si gadis samudera, hal ini membuat hatinya amat terkejut. Serta merta dia menuju ke kamar tidur si gadis samudera, ternyata nona itu sudah tertidur nyenyak, di antara kelopak matanya masih nampak dua butir air matu yang belum mengering, hal tersebut kembali membuat Hee-e Kang merasakan hatinya kecut. Dari balik wajahnya yang tidur dengan nyenyak, dia seolah-olah melihat kembali senyuman K.H.O. Sohtin yang polos dan suci, pelan-pelan pemuda itu menghela nafas panjang. Tiba-tiba saja timbul suatu ingatan di dalam hatinya, walaupun dia gagal bertemu dengan K.H.O. Sohtin, tapi paling tidak dia sudah tahu sekarang bahwa gadis itu belum mati. Ingatan tersebut memberitahukan kepadanya bahwa dia harus hidup terus demi dia, ia harus bertemu sekali lagi dengannya, itu berarti sekarang dia harus menyelesaikan dua persoalan yang dibebankan setan di antara setan kepadanya. Rebut kembali peta Sam K.O. Toh, bunuh Kaming Tiong. Berpikir sampai di situ, mendadak saja ia menjadi nekat, saat itu juga dia harus berangkat untuk mencari Kok Ching Nian. Begitu keputusan diambil, dia segera mencari kertas dan menulis. Gadis Samudera, aku ada urusan harus pergi ke benteng T.E. Leng P.O. di Bukit Kikongsan, harap kau jangan pergi, paling lambat tiga hari kemudian aku pasti sudah kembali. Tertanda, Hei E. Keng. Setelah meninggalkan pesan tersebut dan memandang sekejap ke arah gadis Samudera dengan berat hati, Hei E. Keng segera membalikan badan dan berangkat meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, Hei E. Keng yang begadang semalam suntuk ditambah pula rasa mabuk dan kelelahan menghadapi berbagai persoalan, akhirnya jatuh pulas di bawah sebatang pohon besar. Ketika mendusin kembali, tengah hari sudah tiba, maka dia pun berangkat lagi meneruskan perjalanannya. Bukit Ki Kongsan terletak di sebelah selatan kota Kehong, sejak itu Hei E. Keng telah tiba di bukit tersebut. Sebagaimana diketahui, Hei E. Keng sudah pernah berkunjung sekali ke benteng T. E. Leng P. O. tersebut. Benteng itu terletak di punggung bukit dan sekelilingnya dibangun dinding pekarangan yang amat tinggi, penjagaan di sana amat ketat. Kesemuanya ini mendatangkan suasana kokoh dan angker bagi siapapun yang memandang benteng T. E. Leng P. O. tersebut. Di saat Hei E. Keng sedang berlarian menempuh perjalanan cepat, mendadak. Ia mendengar suara tertawa dingin bergema memecahkan keheningan, dengan perasaan terkejut pemuda itu berpaling, tapi apa yang dilihatnya membuat perasaannya kembali bergetar keras. Ternyata di hadapannya telah berdiri seorang kakek bertopi lebar yang memegang sebuah huncue. Dalam keadaan dan suasana begini ternyata Hei E. Keng bersua kembali dengan kakek yang misterius itu, hal mana membuat hatinya sangat terperanjat. Setelah tersenyum kakek itu pun menegur, Hei E. Keng, apakah kau sedang mencari kokcing Nian? Betul. Aku rasa, ada baiknya kau tak usah ke sana lagi, kata si kakek lagi sambil tertawa dingin. Kenapa paras muka Hei E. Keng berubah hebat? Kembali kakek itu tertawa dingin. Bila kau dekat ke sana juga, aku khawatir kau tak bisa keluar lagi dalam keadaan selamat. Lociampual, apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudnya sekali lagi kakek itu tertawa dingin? Kau tahu, kokcing Nian itu apamu? Pamanku. Paman, jadi kau berniat mencari keterangan tentang asal usulmu? Betul. Menurut anggapanmu, dia tentu akan memberitahukan persoalan ini kepadamu. Tentu saja, tempoh hari aku pernah berkunjung ke sana dan dia berjanji akan memberitahukan persoalan itu kepadaku jika aku telah berhasil mempelajari ilmu silat. Kakek itu segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 kalau begitu pergilah. Hei E. Keng membalikan tubuhnya dan siap beranjak pergi dari situ, tiba-tiba dia mengurungkan kembali niatnya, sambil berpaling tanyanya lagi dengan perasaan terkesiap. Lociampual, mengapa kau bilang aku tak bisa keluar lagi setelah masuk ke dalam benteng itu? Hei E, hei E, hei E, silahkan saja masuk untuk dicoba sendiri, akhirnya kau tak akan mengetahui sendiri, kata si kakek sambil tertawa dingin. Mengapa begitu? Si kakek berkerut kening sambil termenung berapa saat lamanya, kemudian baru berkata, belum tentu kau akan percaya bila kuutarakan pada saat ini, lebih baik kau tanya dulu kepadanya, andai kata kau bisa keluar lagi dari benteng T.E. Leng P.O. dalam keadaan selamat, anggap saja aku telah salah menduga. Sesungguhnya Hei E. Keng adalah seorang yang amat pintar, ia sudah menjumpai suatu penyakit besar di balik perkataan kakek tersebut, mungkinkah pamannya Kok Ching Nian tersangkut dalam peristiwa kematian orang tuanya di masa lampau? Sementara pemuda itu masih berpikir, si kakek telah berkata lebih jauh. Sekalipun kau dapat muncul lagi dari benteng T.E. Leng P.O. dalam keadaan selamat, aku khawatir kau tak akan bisa melangkah keluar dari hutan ini. Apa maksud perkataanmu itu tanya Hei E. Keng dengan perasaan terkejut? Sebab gerak-gerikmu telah dikuntit seseorang, dan orang yang menguntitmu selama ini hampir semuanya merupakan orang-orang persilatan yang punya nama. Siapa? Mereka adalah orang-orang dari beberapa partai dan perguruan, pokoknya bila kau dapat keluar dari benteng T.E. Leng P.O. dalam keadaan hidup, dengan sendirinya kau akan tahu siapakah mereka itu, apa gunanya dibicarakan sekarang? Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui, di antara orang-orang ik menguntilmu itu seorang di antaranya adalah encimu sendiri. Enciku? Siapakah dia? Bukankah kau terburu-buru ingin masuk ke dalam benteng T.E. Leng P.O. sekarang kata si kakek dingin, nah, lebih baik urusan yang lain kita bicarakan nanti saja, oya, aku ingin memberi sebuah benda untukmu. Benda apakah itu? Si kakek tersenyum, dia mengeluarkan sebuah kantong kulit dari sakunya dan diserahkan kepada He.E. Kang Seraya berkata, kantong ini berisi pasir kabut asap, bila kau menghadapi ancaman bahaya maut, gunakanlah benda ini untuk menyelamatkan jiwamu. He.E. Kang segera menerima kantong kulit itu dan diikat ke pinggangnya, kemudian sekali melejik dia meluncur ke arah benteng T.E. Leng P.O. Tak lama kemudian pemuda itu sudah sampai di muka pintu pekarangan, dua orang lelaki kekar berpakaian ringkas segera menghadang jalan perginya. Kau hendak mencari siapa tegurnya dengan suara dingin. Tolong laporkan kepada Kau Po Ocu bahwa keponakannya He.E. Kang datang berkunjung. Kalau begitu silahkan turut aku ujar seorang lelaki berpakaian ringkas itu. Selesai berkata dia lantas mengajak He.E. Kang melewati sebuah lapangan luas menuju ke depan pintu gerbang benteng. Pada kedua sisi pintu gerbang benteng itu masing-masing berdiri 16 orang manusia berbaju biru. Sementara suasana dalam benteng terasa seram, serius dan amat hening. He.E. Kang diajak lelaki berbaju ringkas itu memasuki ruangan benteng. Suasana dalam ruangan terang-benderang bermandikan cahaya. Di tengah ruangan duduk seorang kakek kurus berkumis lebar. Begitu berjumpa dengan orang itu, cepat-cepat He.E. Kang maju ke muka dan jatuhkan diri berlutut seraya berseru. Keponakan menjumpai paman. Kakek berbaju biru itu tak lain adalah kokcu dari benteng T.E. Leng P.O.O. Kok Ching Nian. Cepat-cepat ia maju ke hadapan He.E. Kang dan membangunkannya sambil berseru. Keponakan datang dari jauh sebagai tamu. Buat apa mesti bersikap begitu sungkan? Pelan-pelan He.E. Kang mengalihkan sorot matanya ke sekeliling ruangan. Ia jumpai puluhan lelaki berbaju biru berdiri di sekeliling ruangan dengan wajah serius dan keren. Kesemuanya ini mendatangkan perasaan terkejut bagi pemuda tersebut. Tiba-tiba Kok Ching Nian mengulapkan tangannya, berapa puluh manusia berbaju biru itu segera memberi hormat lalu mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Dalam waktu singkat di dalam ruangan yang lebar ini tinggal Kok Ching Nian dan He.E. Kang berdua. Sambil tersenyum Kok Ching Nian segera bertanya. Keponakan datang dari jauh entah dikarenakan urusan. Apa? Berubah wajah He.E. Kang mendengar pertanyaan itu, dia segera berseru. Paman, bukankah kau pernah berjanji, bila aku telah berhasil mempelajari ilmu silat maka kau akan memberitahukan kepadaku siapakah musuh besar pembunuh orang tuaku? Ya betul, apakah kau telah berhasil mempelajari ilmu silat sekarang kata Kok Ching Nian sambil tertawa hambar. Benar, biarpun aku tak berani mengatakan sudah menguasai sepenuhnya, tapi untuk membalas dendam sakit hati rasanya masih lebih dari cukup. Kok Ching Nian segera tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 bagus, bagus sekali, coba. Kau demonstrasikan lebih dulu kepandayan silat yang berhasil kau pelajari itu. He.E. Kang manggut-manggut, ia segera mendemonstrasikan tiga jurus ilmu kuih usin Kang ajaran dari setan di antara setan yang telah dipelajarinya. Begitu demonstrasi dilakukan, paras muka Kok Ching Nian segera berubah hebat, di antara hembusan angin pukulan yang menderu-deru serta bayangan tangan yang menyelimut di angkasa, pada hakikatnya ia tak dapat melihat bayangan tubuh He.E. Kang secara jelas. Tatkala He.E. Kang sudah selesai mendemonstrasikan ke-27 gerakan ilmu kuih usin Kang, semua lampu dalam ruangan telah dipadamkan tanpa kecuali, kekuatan tenaga pukulan yang demikian dasyatnya ini kembali mengejutkan Kok Ching Nian. Dalam waktu singkat He.E. Kang telah selesai mendemonstrasikan ilmu kuih usin Kang tersebut, dengan wajah tidak berubah ia segera berseru dengan serius. Paman, apakah aku dapat membalas dendam dengan mengandalkan ilmu pukulan ini? Kok Ching Nian berusaha keras untuk mengendalikan rasa kaget dan ngeri yang mencekam di dalam hatinya, lalu manggut-manggut. Eh, dalam hal ilmu pukulan kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi bagaimana dengan tenaga dalam yang kau miliki? Apakah Paman ingin mencoba kekuatanku betul? Bagaimana caranya mencoba? Dengan kening berkerut Kok Ching Nian berkata, kau lihat, bukankah di depan pintu berdiri dua buah arca singa? Nah, asal kau sanggup menghancurkan arca singa tersebut dalam sekali pukulan, aku tentu akan memberitahukan rahasia tersebut kepadamu. Bagus sekali, sahut Hei E. Kang hambar. Baru saja pemuda itu menyahut, tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari depan pintu, begitu Hei E. Kang mendongakan kepalanya ia segera berdiri tertegun. Ternyata pendatang adalah Kok Qigiyok. Kok Qigiyok pun nampak terperanjat ketika melihat kehadiran Hei E. Kang di sana, tapi sejenak kemudian setelah tertawa getiria berseru kepada Kok Ching Nian. Ayah barusan kau mencari aku? Benar, Kok Ching Nian manggut-manggut. Dalam pada itu Hei E. Kang sedang melangkah keluar dari pintu ruangan, ketika lewat dari samping Kok Qigiyok, dia berhenti sejenak. Gadis itu segera menegur. Engkau Hei E, kau masih kenali aku? Mendengar pertanyaan yang diajukan dengan nada sedih dan mengenaskan itu, tanpa terasa Hei E. Kang mendongakan kepalanya dan menengok sekejap. Ternyata gadis itu sedang memandang ke arahnya dengan pancaran sinar matu yang penuh penderitaan. Adik Giyok, kau usah membenciku, sahutnya lirih. Lalu dia beranjak meninggalkan tempat tersebut. Dengan langkah yang pelan Kok Ki Giyok berjalan menuju ke depan Kok Ching Nian kemudian bertanya. Ayah, ada urusan apa? Kau mengatakan, sewaktu berusaha merebut peta Semkot Toh di luar kota Kei Hang kemarin, kau telah berjumpa dengan Hei E. Kang, kata Kok Ching Nian dengan suara dalam. Benar. Lantas peta Semkot Toh tersebut kini terjatuh ke tangan siapa? Peta tersebut terjatuh ke tangan seorang perempuan, siapakah perempuan itu tidak begitu ku ketahui, tapi yang pasti ilmu silat yang dimilikinya luar biasa sekali dan susah dipercaya dengan akal sehat, aku lihat dia mempunyai hubungan yang baik sekali dengan Engkoh Hei E. Kok Ching Nian termenung berapa saat lalu sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, selangkah demi selangkah dia berjalan keluar pula dari ruangan. Oh 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 oh. Hei E. Kang berpaling dan memandang sekejap Kok Ching Nian yang berada di belakangnya, kemudian sambil mengawasi patung singa yang berada di muka pintu ia berkata. Paman, apakah dua buah arca singa ini yang kau maksudkan? Benar, asal kau mampu menghancurkan sebuah di antaranya, rahasia tersebut segera akan kukatakan kepadamu. Baik, akan kuhancurkan arca singa ini segera kata Hei E. Kang dengan wajah berubah. Penaga dalamnya segera dihimpun ke dalam tangan kanannya, lalu sambil mementak keras dia melontarkan telapak tangannya ke depan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke arah arca singa tersebut dengan kecepatan tinggi. Blaam. Di tengah suara benturan keras yang memekatkan telinga, arca singa itu hancur berkeping-keping dan berhamburan keempat penjuru, sementara Hei E. Kang mundur selangkah dengan tenang. Ketika suasana sudah meredah, terlihatlah arca singa yang semula berdiri di sisi pintu gerbang itu sudah hancur sebuah, dari situ terbuktilah sudah betapa dasyat dan sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki Hei E. Kang. Seketika itu juga Kok Ching Nian yang berdiri di sisinya menjadi sangat terperanjat. Paman, kata Hei E. Kang kemudian sambil membalikan badan, bagaimana dengan tenaga dalamku ini? Apakah sudah cukup untuk mengetahui rahasia tersebut? Kok Ching Nian segera berusaha untuk mengendalikan gejolak emosi di dalam dadanya, setelah tenang kembali dia baru menjawab. Yei E. Kang, kau memang sudah berhak untuk mengetahui rahasia besar itu. Seri E. berkata ia segera berjalan kembali ke dalam ruangan. Hei E. Kang mengikuti di belakangnya dengan kencang, ketika sampai di muka ruangan dengan tidak sabaran lagi pemuda itu berseru. Paman, apakah kau bersedia memberitahukan kepadaku sekarang juga, siapakah musuh besar pembunuh orang tuaku itu? Kok Ching Nian tertawa hambar. Baiklah, duduklah dulu, segera akan ku beritahukan kepadamu. Setelah Hei E. Kang duduk di samping Kok Ching Nian, orang itu tersenyum dan berkata, Ayahmu tak lain adalah Gak Yang Kiam yang amat termashur, namanya di dalam dunia persilatan waktu itu. Aku sudah tahu tentang hal tersebut, tukas seng pemuda. Dengan suatu gerakan seakan tanpa sengaja, Kok Ching Nian mengangkat tangan kanannya lalu ditekankan ke atas jalan darah Wan menhiat di atas tangan kiri Hei E. Kang. Tindakan yang sama sekali tak terduga ini kontan saja membuat Hei E. Kang merasa sangat terperanjat. Kok Ching Nian tertawa dingin, baru saja dia hendak mengatakan sesuatu tiba-tiba Hei E. Kang telah menarik tangannya ke belakang. Tapi cengkeraman Kok Ching Nian segera diperkencang ibarat jepitan baja saja, Hei E. Kang segera sadar kalau keadaan tidak beres dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, dia berusaha keras membetul tangannya dengan sepenuh tenaga. Tapi sayang, di saat dia sedang mengerahkan tenaga dalamnya inilah cengkeraman Kok Ching Nian atas jalan darah Wan mehiatnya juga diperkencang, ketika itu juga Hei E. Kang merasakan sekujur badannya kesakitan, segenap tenaga yang telah dihimpunya menjadi bubar takkaruhan. Dengan wajah kaget Hei E. Kang melompat bangun, lalu bentaknya keras-keras. Paman. Kok Ching Nian tertawa dingin, jengeknya. Bukankah kau ingin mengetahui siapakah musuh besar pembunuh orang tuamu? Peluh sebesar kacang kedelai telah bercucuran membasai jidat Hei E. Kang, tapi ia mendongakan kepalanya dan segera tertawa keras, suara tertawa yang penuh dengan hawa amarah dan perasaan dendam ini kedengaran begitu menyeramkan sehingga mendirikan bulu kuduk siapapun yang mendengarnya. Begitu berhenti tertawa, dengan pancaran sinar metu setajam semilu ia membentak keras. Jadi aku sudah termakan oleh siasat busukmu benar, kau sudah terjebak oleh siasatku. Apakah kau adalah pembunuh orang tuaku? Cepat katakan bentak Hei E. Kang kemudian dengan sekujur badan bergetar keras. Aku hanya seorang di antaranya. Saking gusar dan bencinya sepasang metu Hei E. Kang sampai berapi-api, sembari menggertak gigi menahan emosinya dia berseru. Sekarang apa yang hendak kau perbuat atas diriku kok Ching Nian tertawa dingin? Hei E. Kang, apa sebabnya aku tidak membunuhmu ketika kau datang kemari tiga tahun bersolang? Waktu itu kau belum berilmu silat dan sekalipun punya, ilmu silatmu masih belum menguatirkan, tapi sekarang, hei E, hei E, hei E, sekarang keadaannya sudah berbeda. Ilmu silatmu terlalu menakutkan, membiarkan kau hidup sama artinya dengan membiarkan bibit bencana tumbuh menjadi besar. H. M. 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 M., aku tak ingin memikul resiko sebesar itu, karena itu, aku akan membunuhmu sekarang. Kok Ki Giok yang mengikuti perkataan ayahnya dari samping ruangan menjadi sangat terperanjat, dengan wajah berubah hebat teriaknya tanpa terasa. Ayah. Dengan wajah diliputi hawa pembunuhan yang sangat tebal kok Ching Nian berpaling, lalu bentaknya dengan marah. Siapa suruh anak perempuan mencampuri urusan ini? Ayah cepat menggelinding dari sini. Dengan wajah pucat ia seperti mayat kok Ki Giok mundur selangkah ke belakang, namun ia enggan beranjak dari situ. Saat itulah hei E, keng membentak keras. Kok Ching Nian, tidak aku sangka aku telah menganggap bajangan sebagai pamanku sendiri, H. M. M., semula aku menyangka kau adalah sahabat karipayahku Karenanya ku panggil paman kepadamu, sungguh tak nyana kau adalah bajingan tengik, munafik terkutuk ik telah membunuh orang tuaku. Tak usah khawatir, bila hei E, keng belum mampus, suatu ketika aku tentu akan menghabisi nyawa anjingmu itu. Kau pun tak usah khawatir, balas kok Ching Nian sambil tertawa mengejek. Tahun depan pada hari yang sama adalah ulang tahun kematianmu yang pertama. Seandainya apa yang dikatakan benar-benar dilaksanakan, maka percuma saja hei E, keng memiliki ilmu silat yang amat tinggi, sebab kepandaian tersebut sama sekali tak dapat dimanfaatkan. Namun kalau dibicarakan kembali, hal tersebut merupakan kecerobohannya sendiri, kalau tidak, tidak mungkin nurat nadinya dapat dicengkeram lawan secara mudah. Dan sekarang ia sudah terjatuh ke tangan kok Ching Nian, bila dia berani bergerak secara sembarangan, niscaya kok Ching Nian akan segera merenggut selembar jiwanya. Mendadak terdengar kok Ching Nian membentak keras. Mana pengawal? Kok Ki Giok yang berada di sisinya nampak berubah wajahnya setelah mendengar seruan itu, jeritnya kaget. Ayah, kau tak boleh membunuhnya. Sementara itu telah muncul dua puluhan orang lelaki berbaju hijau dari luar ruangan, melihat hal mana Kok Ki Giok segera menghadang di depan pintu sambil membentak. Enyah kalian dari sini. Atas bentakan dari gadis tersebut, kedua puluhan orang manusia berbaju hijau itu jadi tertegun dan seketika menghentikan langkahnya. Ki Giok, apa yang sedang kau lakukan Kok Ching Nian segera membentak dengan gusar. Sekilas perubahan aneh menghiasi wajah Kok Ki Giok dengan segera, sahutnya pelan. Aku tak akan mengizinkan ayah membunuhnya, kau berani bentak Kok Ching Nian marah. Ia mendesak maju ke muka dan berdiri di hadapan gadis tersebut, lalu serunya pula dengan ketus. Binatang, jika kau tak segera pergi, segera ku bunuh dirimu. Kok Ki Giok tertawa dingin, balasnya, bila ayah tidak membebaskan dia, aku pun tak akan pergi dari tempat ini. Dengan penuh hamarah Kok Ching Nian membentak keras, Toya yang berada di tangan kirinya segera diayunkan ke muka menyapu tubuh Kok Ki Giok. Di saat Kok Ching Nian melancarkan serangan inilah Kok Ki Giok secara dekat malah maju ke muka dan langsung menubruk ke dalam pelukan alihahnya. Cinta memang kadang kalah menimbulkan kekuatan yang tak terkirakan, demi cinta kasihnya terhadap Hei E. Kang, Kok Ki Giok tak segan melawan ayahnya sendiri bahkan mempertaruhkan pula selembar jiwanya demi pemuda tersebut. Agaknya Kok Ching Nian tidak menyangka kalau anak gadisnya bakal senekat itu, ia nampak terperanjat dan sedikit tertegun. Di saat dia lengah inilah, Hei E. Kang yang sudah bertekad hendak beradu jiwa telah melejit ke udara sembari menarik tangannya keras-keras. Begitu tubuhnya melejit ke udara, seluruh tubuhnya terasa kesakitan hebat, meski rontaannya yang keras ini berhasil membuatnya terlepas dari cengkraman Kok Ching Nian. Dan atas jalan darah Wan menhiatnya, toh tenggorokannya segera terasa manis, darah segar menyembur keluar dari mulutnya sementara tubuhnya roboh terjerembab di atas tanah. Rasa kaget Kok Ching Nian sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, ia segera melejit dan menerjang kembali ke arah Hei E. Kang sambil melancarkan sebuah cengkraman maut. Mendadak. Di saat serangan Kok Ching Nian hampir mengenai sasaran itulah, dari arah depan muncul secara tiba-tiba segulung tenaga pukulan yang meluncur tiba dengan kekuatan dasyat serta kecepatan yang luar biasa. Menyusul serangan yang maha dasyat itu terdengar pula seseorang berseru lantang. Hei orang shiko, tidakkah kau sadari bahwa perbuatanmu ini kelewat kejam dan tak berperasaan? Kok Ching Nian sangat terkejut. Serta merta dia melejit berapa langkah ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman lawan, kemudian ia menengok ke arah mana datangnya suara tersebut. Tau-tau di hadapannya telah bertambah dengan seorang kakek bertopi lebar yang membawa sebuah huncue. Kembali Kok Ching Nian merasa amat terperanjat, mimpi pun dia tak mengira kalau di saat yang kritis akan muncul seorang jagoan yang menghalangi perbuatannya, ia segera tertawa seram. Hei, 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 siapakah kau? Kakek itu menggetarkan huncue-nya lalu menjawab ketus. Aku percaya kau manusia shikok bukannya tak kenal dengan diriku? Melihat getaran huncue-nya itu, paras muka Kok Ching Nian berubah hebat, lalu serunya dengan rasa terkejut. Kau, kau adalah goyoyan kek, jago asap dari lima telaga. Tepat sekali, jawab kakek berhuncue itu sambil tertawa terbahak-bahak, haa, 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 tak nyana kalau kasih manusia shikok mempunyai juga sedikit pengetahuan. Goyoyan kek atau si jago asap dari lima telaga adalah seorang tokoh dunia persilatan yang pernah menggemparkan kolong langit pada berapa puluh tahun berselang, bukan saja nama besarnya jauh di atas nama tiga manusia aneh, bahkan merupakan seorang tokoh sakti yang paling disegani oleh kaum hitam zaman itu. Tidak heran kalau kemunculan si jago asap dari lima telaga secara tiba-tiba membuat terperanjat Kok Ching Nian. Setelah berhasil menguasai rasa kaget dan ngeri yang mencekam perasaannya, Kok Ching Nian kembali berpaling, hawa pembunuhan telah menyelimuti seluruh wajahnya kini, ia segera membentak dengan suara ketus. Lo Chiam Poe, apa yang hendak kau perbuat sekarang aku datang kemari tentu saja bermaksud menolong. Orang HMM, kalau memang begitu tak ada salahnya bila Lo Chiam Poe mencoba untuk melakukan, jengek Kok Ching Nian sambil tertawa dingin. Selesai berkata dia segera mendesak maju ke muka, hawa murninya dihimpun ke dalam telapak tangan dan siap dilancarkan ke muka. Dalam pada itu kedua puluhan orang manusia berbaju hijau yang selama ini hanya berdiri di sisi ruangan telah bergerak maju ke muka dan mengurung si jago asap dari lima telaga rapat-rapat. Jago asap dari lima telaga menghisap huncu ingnya dalam-dalam, lalu tertawa hambar. Kok Ching Nian, jangan lagi kedua puluhan orang anak buahmu tak mampu mengepungku, biar ditambah dengan jumlah kekuatan 10 kali lipat lebih banyak dari sekarang pun belum tentu dapat berbuat apa-apa terhadapku. Kemudian setelah tertawa dingin, kembali dia melanjutkan. Hei orang Shiko, bukannya aku sengaja hendak bermusuhan denganmu, terus terangku katakan, aku hanya merasa tak puas dengan kera kerjamu itu sehingga sengaja datang menolong jiwa orang ini. Selain daripada itu aku juga tahu kalau kau mempunyai tulang punggung yang luar biasa besarnya, bila ada minat, silahkan kau datang mencari gara-gara denganku kapan saja kau punya waktu. Kemudian secepat sambaran kilat dia menyambar tubuh Hei E. Kang yang tergeletak di atas tanah itu. Pada saat si jago asap dari lima telaga siap menyambar tubuh Hei E. Kang dari atas tanah itulah, Kok Ching Nian membentak keras dan melancarkan sebuah babatan kilat ke depan. Begitu Kok Ching Nian turun tangan, dua puluhan orang manusia berbaju hijau yang berada di sisi arena pun tidak ambil diam, serentak mereka membentak keras dan bersama-sama melancarkan serangan. Si jago asap dari lima telaga membentak pula, tubuhnya melayang ke udara secepat kilat, di antara gulungan angin pukulan yang dilepaskan puluhan jago tersebut, tubuhnya melejit ke depan. Semua gerakan yang dilepaskan olehnya sungguh cepat dan luar biasa, begitu terlepas dari kepungan puluhan orang jago berbaju hijau itu, Ia segera menyambar kembali Kok Ki Giok yang terluka di tangan Kok Ching Nian tersebut lalu melesat keluar dari ruangan.